dan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel bukan Bani iya Bani Israel bukan orang Yahudi bukan orang Yahudi saja Bani Israel karena Yerim yang disebut Israel siapa bang Ya aku yang disebut Israel siapa bang yang disebut Israel yang bergal yang bergumul dengan alat yang menang itulah Bani Israel itulah bangsa Israel bangsa itu 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 bangsa pencakupan besar makna babang ketik kata bangsa itu itulah pergumulan besar nggak bisa namanya bangsa nggak bisa sungai bisa nggak bisa nggak bisa coba saya balik itu Israel ini jadi saya kenapa Israel itu keturunan Yaqub Allah berjadinya jadi kenapa bang jadi yang disebut keturunan Yaqub itulah yang disebut Bani Israel Bani Bani itu anak keturunan benih lah Abang ini benihnya siapa Bani Israel itu yang diserahkan dengan Tuhan itu Bani yang mau bergumul dengan Tuhan dia benang Bang makanya Abang makanya Yaqub itu diganti dengan saya il-ilu saya tanya dulu Bani 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 itu benih Bani itu benih abang ini benihnya Bani Israel dari suku mana abang aku dari suku Indonesia Bang kenapa Bang karena kami kan bukan keturunan daging lagi kami keturunan yang dimaksud disitu keturunan daging bahwa keturunan iman kok keturunan iya makanya Abang baca kitab suci itu jangan pakai bahasa jangan pakai pemikiran yang mana yang mana Coba 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 kita lihat ya Bu ya kita lihat aja dulu ya ya coba kita lihat dulu kita bukai skill coba di skill 44 nomor 9 Abang dimana disitu nantinya Iya abang-abang bacalah Oke saya baca ya SKL ya Oke oleh sebab itu beginilah firman Tuhan tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku Ya setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel Nah sekarang anda dari mana ini orang-orang tidak bersunat ini dari mana dari Bani mana anda dari Bani Israel keturunan Eh Pak Bani Israel kan hatinya dibilang disitu setiap seorang pun hatinya yang tidak bersunat hati lubang bukan perbuatan lehkan bahkan barang anda-manda rata-rata yang sunat bang saudara saya ini tahun dan baca lagi hati bersunat enggak sudah tadi itu apa banget sudah tadi terbuatan perbuatan Bang sunat hati itu memotong sembongan keangkuhan kecokakan terhadap perintah Tuhan Nah sekarang waya sekarang agama anda adalah agama yang didirikan oleh orang-orang farisi untuk menghilangkan perintah-perintah Tuhan betul atau tidak perintahnya apa yang dihilangkan semua hukum Taurat itu dihilangkan oleh orang farisi yang dilakukan agama yang contoh apa yang dihilangkan Bang aja coba anda lihat di dalam epesus 2 nomor 15 Hai uangkan eh coba Hai ini ajaran orang parisi nih makanya Yesus mengatakan waspada kepada ragi orang parisi ini ajaran orang parisi ini sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia iya telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya Oke bener-bener Bang eh berarti tidak ada lagi hukum Taurat yang anda lakukan kan memang nggak ada hukum Taurat yang ada Tuhan Bang betul karena Ikei firman firman kitab suci ini bukan untuk kedagingan tapi untuk iman deh ya jadi pada saat kita nanti mati Bang bukan kedagingan yang dihukum iman kita yang dipertanggungjawab pandang bagaimana Tuhan itu mengadakan menggarkan saya ada peraturan dunia ini peraturan dunia bisa masuk dalam peraturan surga Bang lalu bagaimana Tuhan memberikan perintah-perintah daging Bang jangan engkau makan babi jangan engkau ini jangan kenapa Tuhan kemudian Anda lebih pintar dari Tuhan dimana enggak jangan mau dituliskan jangan makan babi Bang satu raja-raja dua nomor tiga selalu berkala sepuluh sama saat itu dimana mahukum melakukkan Mabir deh deh coba lakukanlah kewajiban mu dengan setia terhadap Tuhan Allah mu dengan hidup menuruti jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa Oh maksudnya itu apa iya sepuluh kumtaurat itu kan untuk Tuhan ke sepuluh kumtaur ini segala segala ketetapan perintah peraturan ketentuan seperti yang tertulis dalam hukum Musa jangan engkau makan babi itu haram bagimu masuknya itu Hai kalau kita hidup di dunia berdekar pada zaman orang Yahudi zaman itu itu kan untuk orang Yahudi bang kan udah kebilang nah makanya membaca dulu ceritanya abang jangan anda mengatakan ceritanya abang mempunis makanya jangan anda mengatakan kehidupan makanya abang 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 menyatukan cerita di zaman Musa pada pembebasan bangsa Yahudi aturan segala yang dipikirkan yang diberikan Tuhan orang kepada orang Yahudi untuk menyamakan orang yang dijadi dari tak jadi zaman perbudakan ketama ke tanah perjanjian kalian yang samakan dan kehidupan Tuhan Yesus yang udah nggak ada lagi zaman perjaman perbudakan Yesus mengatakan dalam kita lagi mbak di situ lagi bukan lagi Lukas 16 masalah tentang penyelamatan orang berbudak perbudakan wajah membicarakan itu lagi Lukas 16 nomor 17 jangan asumsi abang ya kata Yesus lebih muda langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal itu kata siapa Yesus tadi dikatanya anda Israel memang benar terus hukum Taurat yang ayah yang pernah diturunkan Musa kepada ya kepada itu Tuhan kepada Musa berapa rupanya abang loh kok berapa ini tulisannya sudah jelas 10 hukum Taurat itu hukum Taurat coba-coba kabang uraikan dulu ini ini lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan dengan hidup menuruti jalan yang ditunjukkannya dengan tetap mengikuti segala ketetapan tidak dikatakan 10 perintah tapi segala ketetapan segala perintah segala peraturan segala ketentuan seperti yang tertulis dalam hukum Musa satu raja-raja dua nomor tiga hukum Musa bukan cuman sepuluh Bang segala ketetapan dan hukum Musa hahaha itu berkataan siapa Bang ini satu raja-raja dua nomor tiga ini berkataan siapa ini iya raja ini perintah Tuhan ini ya Bang ini perintah Tuhan ini iya akan rambang belum lagi kalau kita melihat pelanjutnya usah pelanjut Musa Yeswa Yeswa 22 nomor nomor lima ya raja-raja itu raja-raja itu dimana Bang di perjanjian lama pada perjanjian baru Bang perjanjian lama dari ini dan itu untuk orang siapa Bang itu orang Yahudi tuliskan oleh ngapain abang bahas lagi kepada orang-orang yang diluar Yahudi berarti anda bukan bagian dari Yahudi betul kami bagian dari Yahudi karena Israel yang mau bergumul dengan Tuhan itulah Israel Tadi ya he skill saya bacakan kepada anda 449 orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam rumah ibadahnya orang Yahudi berarti adis yang disunat itu yang disunat itu apanya tadi hatinya apa-apa-apa ini hatinya hatinya dan dagingnya hatinya dan dagingnya tidak bersunat ya ini ini maka cuma baca abang baju ada kan situ dagingnya ada-ada besar itu artinya daging Bang dalam bahasa Yunani loh ya sekali hebat bahasa Ibrani sorry ya skill 449 nah Coba anda lihat daging tuh basar-basar ini ada besar daging ya Oh terus ke boleh anda ini yang ngaku-ngaku Israel masuk ke rumah ibadahnya dari mereka enggak boleh malah di dalam pengajaran Paulus di dalam Galatia 2 nomor 14 orang yang tidak bersunat itu Paulus katakan hidup di dalam budaya kafir Hai Coba anda baca jadi bagaimana mungkin anda itu mengatakan diri anda Israel bergumul dengan Tuhan yang mana dengan Tuhan Yesus jadi yang mana orang-orang Israel percaya sama Tuhan Yesus coba orang Israel mana yang percaya pada saat pada saat pada saat zaman Tuhan Yesus ada gak orang percaya Israel percaya sama Tuhan Yesus yang mana yang percaya yang pada saat yang pada saat yang pada saat hidup di zaman Tuhan ada nggak yang percaya nggak ada dia percaya Yesus itu Nabi dan Rasul yang tidak percaya jadi disebut kafir gak dia kalau nggak percaya yang disebut kafir itu yang tidak bersunat Bang Galatia 2 nomor 14 tadi Abang bilang tadi yang tidak yang tidak percaya Yesus itu kapir. Iya benar. Kata Tuhan 可是 kapirah orangnya... Yang tidak bersunat, menurut Paulus itu kapir. Bukan yang tidak bersunat. Ajaran yang bersunat itu kapir. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kapir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Berarti, orang yang tidak hidup secara Yahudi adalah orang yang tidak bersunat. Orang yang tidak hidup secara Yahudi adalah orang yang hidup secara secara-secara kafir Bang Paulus yang mengetahuan itu jadi bagaimana mungkin Anda bermimpi menjadi Israel inilah yang saya katakan tadi ibadah kalian ibadah kalian ibadah kalian nyanyi-nyanyi terus di di gereja hari Minggu itu anda katakan bukan ibadah yang anda kata ada adit yang memang bukan ibadah ibadah kami perbuatan-perbuatan Bang yang perbuatan yang mana bilang di Roma 12 ayat dua itu sudah jelas ya Abang ibadah bang aja dibang Abang aja bilang karena dirikan asol jadi manusianya yang berdiri Oh iya dong Yesus berdiri Yesus berdiri Yesus berdiri mengusah berdiri Abraham berdiri Yesus aku semua bilang kita semua nabi semua nabi semua nabi semua nabi itu ada setelah Yesus ada itu aku baru ada Bang dalam mempirmankan lagi dirikanlah sorat tadinya manusia lagi dengar ceramah disuruh dirikan sorat tadinya jongkok jadi berdiri Apakah seperti itu ibadah Yesus itu kan mendirikan sorat itu enggak ada di diijil bilang dirikan solat Bang Abang cari pun nape bermuk pun di Alkitab itu enggak dia mengatakan jika engkau percaya kepada aku engkau akan melakukan petunjukkan dirikan solat Bang enggak dibilang ada di situ dirikan solat jangan depremien kata dirikan solat udah ada disitu Coba-coba jangan dibilang kadang kalau di Alquran jelas katanya dirikanlah solat kata Tuhan nah manusia yang tadinya jongkok langsung berdiri kayak gimana itu jadinya tersebut disuruh untuk mendirikan solat tadinya jokong jadi berdiri harus seperti itu yang benar terus tabang lagi bagaimana lagi gimana Bang Anda percaya bahwa Yesus mengatakan gini jika engkau percaya kepada Yesus aku nanya Alquran 6 setengah abad ada catacara ibadah so petacara isi badan solat yang abang baca tadi suratnya diri salat Allah berkata enam tangan dirikanlah solat tadi dia bercerama sama orang tadinya jongkok tiba-tiba orang itu jadi berdiri gara-gara dibilang orang dirikanlah solat tiba-tiba jadi berdiri gimana menurut abang tadi sudah tadi saya sudah bacakan dalilnya lengkap semua ya tentang perintah-perintah bahkan Nabi Ibrahim berdoa kepada Tuhan agar semua keturunan yaitu mendirikan solat dimana bang dia dirapati jual nih dimana dia ada soalan diri kuali Suriyyati Rabbana watakabal doa ya Tuhan nanti jadikan aku bilang dirikan solat bang dan anak keturunanku orang yang tetap melaksanakan solat mendirikan solat ya di mana Taurat di Taurat Musa yang anda maksud yang mana ya menurut abang yang mana ya Taurat berbahasa Yahudi ya tapi berbahasa Yahudi tapi ada katakan dirikanlah solat yang kita kenal Tauratnya Taurat itu harus berbahasa ya bahasa armaik coba ada gak kata dirikanlah solat nggak usah pakai bahasa Al-Quran nggak usah pakai bahasa kata-kata kitab suci berbahasa Indonesia carikan dirikanlah solat pakai bahasa armaik Hai jadi gini Bang jadi jangan nggak usah kita gini-gini abang kan jangan premi kita abang ini katanya jangan panik usah ada kata dirikanlah solat jangan panik begitu Bang nggak panik aku jangan panik abang yang panik abang yang panik abang yang panik abang yang panik abang bilang zaman usah pun sudah didirikan Oke kita buang kitab suci Alkitab bahasa Indonesia kita buang di Al-Quran yang mengatakan dirikanlah solat betul mantap mantap Iya jadi gini Bang gini-gini enggak begini enggak abang yang membuat premeng tadi katanya di zaman usah ada dirikanlah solat coba carikan dulu kita beri selesai bahasa Indonesia Al-Quran kami yang mengatakan kok Iya aku pun bilang nggak ada di Alkitab di Alkitab nggak ada Taurat dirikanlah solat ini Al-Quran yang mengatakan ibadah ibadah itu Taurat ini iman kami ini iman kami yang mengatakan abang jangan memaksakan iman abang kepada iman kami sekarang masalahnya masalah masalahnya Yesus ibadah itu berdiri rukut memaksakan diri kan abang memaksakan diri kan namanya cari makanya kubilang Mbak santai santai satu nafas ini surah Ibrahim ayat 40 Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar anak cucunya semuanya melaksanakan solat fakta keturunan Yahudi Yahudi sampai hari ini mereka solat bahkan Yesus tidak ada dandutan di gereja orang Yahudi sama seperti kami tadi aku bilang Bang berarti berarti aku tidak bisa dibantai Al-Quran tidak bisa dibantai ini 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 ya Tuhanku jadikanlah aku dan anak cucuku untuk tetap mendirikan solat dimana ayatnya bergerakkanlah doa aku ini gimana ayat mah Ibrahim ayat 40 ini nih Ibrahim ayat 40 enggak di Taurat di Taurat Taurat sudah enggak ada bang Taurat sudah enggak bilang dirikanlah solat ada di tahu ini 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 perintahnya di Alkitab ini Bang di Alkitab pun enggak ada Bang bagaimana itu Bang bagaimana kalau Musa ternyata Ibrahim dan semua keturunannya itu berdiri dalam ibadah Iya carikanlah ayatnya dia kita buang Al-Quran bahasa Arab kita buang Alkitab bahasa Indonesia carikan ayatnya dimana di Taurat orang Yahudi Bahasa Armaik ada kata dirikan solat ayo kita buka Emang ada kitabnya orang Yahudi sama anda enggak perlu kita cari di internet kita buka gimana ayo kita sama-sama buka kita tutupkan kita putus kita putus kita putus kita kalau abang pakai kitab itu memang ada dirikan solat kitab suci kita nggak ada dirikan solat kalau mau lebih pastinya kita tutup kitab suci kita dua kita cari beri bahasa Armaiknya dirikanlah solat Oke gimana ingat-ingat ya saya dengarkan dulu dengarkan saya dulu Al-Quran mengatakan dalam surah al-6 ayat enggak perlu pakai Al-Quran Bang enggak benar-benar bisa pun enggak ada hasilnya ada Bang supaya anda tahu enggak gini supaya anda tahu Bang 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 kita diskusi dua agama Bang Abang jangan mempengaruhi aku yang Kristen untuk menghasilkan saya mempengaruhi saya jangan mengatakan ya aku juga mau mencuti mengatakan di Alkitab kuka ada kata dirikan solat jadi apa memaksakan diri solat itu apa solat itu apa bang coba ada lagi diri karena selat ditanya balik nanya Yesus sholat sholat itu ibadah Yesus ibadah ibadah Yesus bukan salto-salto keserupan di gereja nggak ibadahnya Yesus tungging-nungging Yesus sujud apa enggak nungging itu Hai gimana dituliskan di Yesus bilang aku ibadah-ibadah seperti ini maka Yesus maju sedikit lalu dia sujud dan berdoa Matius 26 nomor 37 apa anda pikir Yesus sujud itu tidak nungging beginilah caramu sholat apa anda pikir sujud itu tidak nungging coba anda perhatikan sujud nungging atau tidak kalau anda sujud kalau orang buangsal jadi jadi kalau orang kerajaan kerajaan zaman dulu pada zaman kerajaan manfaat orang lagi-lagi sujud sama rajanya itu lagi sholat loh ini ibadahnya ini ibadahnya Yesus sujud apa tidak kok larinya kemana-mana aku tanya dulu jadi prajurit-prajurit-prajurit sama raja zaman dulu di bangsa Indonesia itu lagi pada sholat semua eh 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 Yesus sujud apa tidak ganti preming gara-gara nunggu setanya dulu orang ijazah setanya dulu setanya dulu Yesus sujud dalam ibadah atau tidak itu dulu Enggak Enggak jadi ini dalinnya apa nih ibadah ya coba-coba anda lihat dalam Matius 26 itu perbuatan dia bukan ibadah itu itu perbuatan lah betul-betul matius 26 nomor 39 coba lihat coba anak ajaran sujud berkali-kali dimana sujud berkali-kali Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku wajarkan tapi kamu belum sanggup untuk menanggung ya ayo 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 sujud berkali-kali betul nggak Yesus mengatakan begitu itu dengarkan dulu masih banyak yang ingin aku wajarkan eh ayo mana aku enggak kata sujud berkali-kali ngaku tidak Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin Iya masih banyak hal yang ingin aku ajarkan benar nggak jadi masih masih banyak yang hal ini yang kuajarkan semua sholat tapi kan dia tidak mengajarkan sujud-menggara sujud Oh dimana ayatnya bang kau memaksakan diri bunuh diri kalau namanya bang kau memaksakan kitabmu memasuki katanya paling lengkap Oke sekarang gini nah sekarang begini begini-gini gini Yesus itu kita jadikan acuan coba tunjukkan dimana Yesus ngasai dalam rumah itu masuk ke dalam rumah ibadah bernyanyi tunjukkan dimana ayatnya Yesus bernyanyi lalu kita saya tunjukkan dimana Yesus sujud baru lihat ibadah anda sekarang ayo ayo berani enggak di mana Yesus sujud dimana Yesus bernyanyi seperti yang kalian lakukan tunjukkan darinya tabang ayo memaksakan diri bahwa Yesus itu suatu surat anda yang memaksakan Yesus itu sebagai orang-orang diri gara-gara Yesus anda tidak melakukan itu makanya Yesus mengatakan diri di dalam Yohannes 16 12 masih banyak hal yang orang-orang sudah sudah sholat tetapi kamu belum sanggup menanggung bagus kita buka gini aja bang bulma bagus kita tutup kitab suci mu dan kita tutup kitab suci kita yang dimana dibilang disitu kalau sujud pada saat itu sujud itu lagi sholat gimana menurutmu bagus enggak kayak gitu sholat itu apa sholat itu ibadah ibadah itu apa permohonan kepada Tuhan apa apakah Yesus itu berdoa tidak bermohon gini nggak usah sunceng-nanceng nggak usah panjang-nancang Bang Jemaah apakah orang yang selujud itu selalu sholat nanti korok jatuh jadi kereta aja sudah dari motor sujud tiba-tiba kalau dibilang orang-orang lagi sholat dia jadi menurutmu jadi anda mau menutup mata kalau Yesus itu ibadah di dalam Matthius 26 nomor 39 itu bukan ibadah iya dimana kata ibadahnya ibadah itu apa ibadah itu apa ibadah itu apa ibadah itu apa menurut abang balik nanya berdoa Yesus berdoa itu baca-baca-baca sujud baca-baca Matthius 2639 Yesus berdoa nggak disitu berdoa itu gara-gara satu ayat itu aja Bang gara-gara satu ayat itu baca-baca sujud itu menjadi tiap hari bong boker-bong Yesus bernyanyi ada nggak Yesus bernyanyi ada nggak uang cuma uang cuma oke iya iya selalu udah terlalu lagi pemanasan kalian pakai lemur udah hampir setengah jam raja betul kah jadi ada yang mau mengangkat tema kita pada siang hari ini guys ya ini aja bagus ini temanya eh apa namanya itu orang yang ibadah-ibadah aja tata cara ibadah ibadah-ibadah para nabi itu cara ibadah-ibadah nanti kalau jadi Premi kalau tata cara ibadahmu tidak sesuai dengan nabi ha 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 Tentang cara ibadah usaha kita pada gini bang tata cara ibadah para nabi Islam tapi tidak menunggu pada nabi nanti jadi ini setuju 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 tata cara ibadah para Nabi ya termasuk Yesus nanti kita bahas kita buktikan ini topiknya ada metatron kita kembali juga tata ibadah ibadah boleh juga tata cara sholat para nabi nanti dibilang pulang nggak ada sholat di Alkitab kan berdoa para nabi boleh ya beribadah 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 umum-imum ya Oke siapa yang buka duluan siapa yang buka duluan nih prolog ya enggak waktunya disepakati dulu siap berapa menit ini terus pihak Kristen ya Billy sama Boker ya oke tiga menik ganti-ganti nbang cuma nanti habis tuh Billy habis Billy nandar habis nandar metatron jadi gimana ya bunda ya muslim mengindar nih metatron 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 iya naik aja metatron kamu atau saya metatron kalau saya sih ke metatron di karena dia tahu tentang fakta data sejarah Oke bakir mungkin di atas aja dia silennya Oh iya siapa nih aku ya Oke jadi nanti kuagian aja enam menit bagi dua Oke cukup lah ya enam menit bagi dua ya Oh iya siap enam menit pagi dua bolehlah nanti Gurunda 4 menit saya 2 menit nggak papa Gurunda lanjut terserah kalian gantian aja gantian aja dia Oke langsung Bang Jumbo prolog silahkan Gurunda ya baik jadi kita masih yang ringan-ringan aja dulu ya di dalam Islam itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Tuhannya untuk keturunannya itu ibadah mendirikan solat solat yang dimaksud ini adalah prosesi ibadah yang diawali dengan berdiri kemudian ruku kemudian sujud Al-Quran menguraikan itu tadi di awal pertemuan saya sudah mengatakan bahwa di dalam Al-Quran dan jelas ibadah itu seperti yang diperhatikan oleh para Nabi Al-Quran surah Ibrahim ayat 40 jelas dikatakan ya Tuhanku jadikanlah aku ini Nabi Ibrahim ini dan anak keturunanku orang-orang yang tetap melaksanakan solat ya Tuhan kami perkenankanlah doaku umat Islam mengenal solat itu adalah gerakan-gerakan tubuh ya gerakan-gerakan tubuh dalam prosesi penyembahan yang hari ini masih diperhatikan oleh praktis yudaism dari mana mereka dapatkan tata cara ibadah itu dari tata cara ibadah para Nabi nah anda bisa melihat bagaimana Nabi Musa ibadah di kitab saudara keluaran 34 4 nomor 8 nomor 9 segeralah Musa berlutut ke tanah ruku dia lalu kemudian sujud menyembah seraya berkata jika aku telah mendapat kasih dan seterusnya Salomo 1 Raja Raja 8 nomor 22 sujud beribadah Yosua 5 nomor 14 sujud dalam beribadah Ayub ayub 1 20-21 sujud dalam beribadah Yesus Matius 26 data nomor 39 yang saya tunjukkan kepada saudara Lukas 22 Markus 14 semua diterangkan kemudian sujud dalam beribadah Orang Yahudi keluaran 12 nomor 27 nomor 28 jelas mereka berlutut dan sujud di dalam beribadah Nubuatan tentang ibadah di dalam kitabnya orang Yahudi jelas dikatakan Yesaya 66 nomor 23 Bulan berganti bulan sahabat berganti sahabat Maka seluruh umat manusia akan datang sujud beribadah kepadaku Sekah Apa itu sekah dalam bahasa Ibrani Itu jelas beribadah dengan cara sujud menghadap baik Tuhan Ini yang diterangkan nubuatannya tentang sujud sholat Yesaya 66 nomor 23 Saya belum pernah menemukan ada nubuatan Nyanyi-nyanyi hari Minggu di dalam rumah ibadah Demikian sementara silahkan adinda saya Jonathan Nandar Masih Ken aku di pause dulu Ken Aku mau open cam Bentar ya Di pause dulu Bisa nggak layar saya dibesarin Ken Layar saya dibesarin Nah teman-teman ya Kalau kita cari data dari keyahudian yang diaminkan oleh Ibu Rita Wahyu Bahwa orang Yahudi itu berdoa Ya Yang diinisiasi oleh Afinu Abraham Yaitu Bapak kita Abraham Bahwa orang-orang Yahudi Para Nabi dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW itu Ketika sholat atau berdoa dia sujud Bukan bernyanyi Nyanyi itu dalam kategorinya adalah shir ya Atau dia berapa ya Kalau di dalam Islam itu kayak bernasyid ya Bukan berdoa dia Bukan beribadah Nah Baiklah kita langsung ke ini ya Tefilah ya Tefilah itu Definisi doa dari Alkitab Oh ini waktunya agak mepet ya Teman-teman Aku nggak sempat nggak apa-apa Nanti kita lanjutkan Nah baik di dalam Yahudi maupun di dalam Islam Yang namanya tefilah Itu adalah berdoa Kalau di dalam Islam itu adalah sholat Dan sholat pun memiliki makna adalah doa Dan ternyata teman-teman Kalau kita melihat di dalam Di sini sangat disebutkan ya saudara Apa ini sujudlah Abraham dengan mukanya ke bawah itu Dan pirman Tuhan kemudian diberikan oleh Tuhan kepada Abraham Jadi ibadah para nabi itu dengan bersujud Bukan dengan jingkrak jingkrak Bukan dengan bernyanyi Itu tidak ada sejarahnya Bahwa ibadah para nabi itu bernyanyi Tetapi ibadah para nabi itu adalah dengan bersujud Ruku sujud Itulah ibadah para nabi Yang dilestarikan Dengan ajaran yang benar Sampai kedatangan ruaha emet Roh kebenaran Yaitu baginda alam habibana wa nabiyana muhammad salam Bentuk bahwa nyanyi itu bukanlah ibadah Yesus tidak pernah mengajarkan nyanyian Satu album pun Satu album pun Bahkan satu, dua, tiga lagu pun tidak pernah Yesus ciptakan Kalau kita lihat di gereja ada kidung jemaat saudara Ternyata Yesus tidak membuat Kenapa? Karena berdoanya Yesus itu dengan sujud Nanti kita gurunda Dan saya nanti akan tunjukkan bukti-bukti Terkait dengan bagaimana para nabi beribadah itu dengan sujud dan ruku Bukan dengan jingkrak-jingkrak ataupun bernyanyi Terima kasih gurunda Terima kasih bang Ken Lanjut Oke terima kasih Waktunya hapas habis Mungkin langsung aja bang Billy atau pak Metatron Siapa dulu nih bang? Bang Billy boleh duluan bang? Bang Billy halo? Halo Halo Siapa nih? Halo 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 Mungkin Metatron dulu Ya udah aku aja dulu ya Ya Selamat siang teman-teman Selamat siang Topik yang apa ya Yang Basih ya sebetulnya Tapi ini menarik Saya akan menunjukkan beberapa keeroran dalam ajaran pagan sebelah Oke Jadi gini Oke Di dalam ajaran judaisem Ya Orang Yahudi zaman dulu Tadi dikutip-kutip sama saudara kita si Nandar Orang-orang Yahudi zaman dulu itu melakukan ibadah Tapi bukan sholat namanya Dulu juga Bukan disebut sebagai Tevila Karena di zaman itu Kata-kata Tevila itu baru Dipakai sama Yahudi-Yahudi abad-abad ingusan Yang didirikan dari Dari ajaran bukan orang Yahudi Jadi ajaran Yahudi yang sekarang yang diambil oleh Polemikus-polemikus Islam itu bukan ajaran Yahudi yang Diajarkan oleh judaisem Karena kita tahu Bapak Yahudi Rabbi Akiva itu bukanlah seorang Yahudi Nah demikian pula Demikian pula tentang Sembayang atau sholat tadi ya Nah Di seolah-olah tadi kita melihat Oh iya Abraham sholat Siapa lagi Yesus sholat Terus siapa lagi Oh Daniel sholat Masmur eh siapa Daud sholat Bahkan kalau kita lihat ya Kalau mereka mau jujur Paulus juga sholat Dia bilang Sebab itulah aku sujud kepada Bapak Dan Paulus Di dalam kisah para rasul 10 ayat 9 Dia sholat tahajud Dia sholat tahajud Tapi kenapa muslim gak mau mengambil Nah disini permasalahannya Permasalahannya adalah Tidak ada satupun dari tokoh-tokoh Yahudi tadi Yang disebut nabi-nabi Yahudi Maupun rasul kita Paulus alaih salam Itu tidak pernah Menyebut Tuhannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Abraham tidak pernah menyebut Tuhannya dengan nama Arab Ya Daud tidak pernah mengenal itu Yesus juga memanggil Bapak Islam disuruh sholat pakai nama Bapak Oh dia gak mau Tapi kalau dibilang Yesus sholat Wow dia paling duluan Jadi ini tidak ada hubungannya Kalau dalil-dalil sholat Saya sangat banyak Saya menulis Karena sholat di dalam kekristianan Kristianan itu masih dilestarikan Asal katanya dari selota Selotain dari mana Ini dari kitab masmur Sela Sela itu artinya sujud Berdiri dan bungkuk Nah kata-kata itulah yang digunakan sebagai ibadah Oleh orang-orang Kristen Yang menjadi tujuh kali sehari Atau sholat tujuh waktu Itu di dalam bahasa Arabnya disebut sebagai sholat Nah tapi Mengingat waktu saya tinggal dikit Ini saya langsung to the point Bagi saya Ajaran di luar Kristen Ya Itu tidak ada hubungannya dengan sholat Memang ada sujud-sujudnya Tapi kalau kita lihat sujud ada Hindu ada Buddha juga ada Bahkan penyembah Lucifer juga sujud juga Nah sehingga ada tiga hipotesis yang saya sampaikan Di dalam ajaran Islam itu tidak ada hubungan sholat dengan ketuhanan Karena Mustahil mencapai kekusukan Karena apa Karena Konsep ibadah Islam Mereka bilang sholat sekuat apapun Di dalam surga mereka tidak ada sholat Tidak ada konsep ibadah Terus yang kedua Di dalam Islam Sholat itu ada bacaan yang namanya tahiyat Dia mengatakan Berilah Rejeki Berilah rahmat kepada Baginda Muhammad Seperti engkau memberi rahmat kepada Ibrahim Di situ tidak ada dalam bacaan orang Yahudi maupun orang Kristen Karena yang dibaca adalah Masmur Sementara Masmur sudah hilang dalam Islam Yang dan yang terakhir Perilaku sholat itu hanya sikap pamer untuk belagak capek Orang Islam hanya memahami sholat itu sebagai pahala bukan penjagaan rahmat Ya Sorry kepotong waktunya Dilanjutkan Bang Billy Oke Oke Kita lihat dulu ya Sholat Sholat dalam bahasa Indonesia Sholat ya Jadi dalam bahasa Arab Yusholat Yusholat ya Ya Kalau kita balik dari bahasa Arab Yusholat ke bahasa Inggris Artinya Pray Atau berdoa Ya Jadi Islam menambah-nambah makna daripada sholat Oke Nah Islam tidak paham arti daripada Masmur Masmur itu puji-pujian Ada lagu disitu Ada puisi disitu Islam tidak paham ketika mereka katakan beriman kepada kitab Taurat Kitab Sabur dan Injil Mereka tidak paham apa yang mereka imankan Itu namanya itu tidak lebih daripada propaganda sumah Ya Janganlah kalian berkata beriman tapi kalian tidak beriman Tidak membaca Ya Kemudian siapa yang mengajarkan tentang berdoa bernyanyi-nyanyi Ya Kamu lihat ya Makanya Di dalam kutipan ya Ini ada juga dikutip oleh Alquran juga kayaknya ya Lalu Miriam Nabiya Itu saudara Perempuan Harun Ya Dikutip nggak oleh Alquran Miriam saudara Harun Ini kalian harus paham Ya Mengambil rebana di tangannya dan ditampilkan apa Semua perempuan mengikutinya Memukul rebana serta menari-nari Dan bernyanyi-nyanyilah Ya Dalam keluaran 5 ayat 20 Keluaran 15 ayat 20 Kalian harus paham itu Makanya semua baca kitab Taurat Jangan buat propaganda beriman tapi tidak membaca Ya Dari mana bernyanyi Ajaran daripada para nabi Di mana Yesus melarang untuk dilarang bernyanyi dan menari-nari Di mana Ya Makanya kalau kalian tidak paham dan tidak tahu tentang kitab para nabi dan kitab Taurat Kalian jangan ngomong Kalian nggak paham Ya Kalian lebih pintar daripada nabi kalian sepertinya Kalian mau menjelaskan Jangan melebihi kemampuan daripada nabi dan Allah kalian Kasian Kalau kalian banyak menjelaskan Oke Itu yang ingin saya sampaikan aja Simple bro Ya Jadi jangan ditambah-tambah dari makna kata Kemudian Kalian juga harus paham dari mana Kristen bernyanyi-nyanyi dan menari itu dari kebiasaan para nabi Waktunya habis Willy Terima kasih Willy Atas penyampaiannya Mungkin Bang Jumah atau Bang Yonatan Oke Baik Ya jadi kalau anda mengutip seperti itu Saudara Willy Saya katakan anda lebih pantas dituhankan Kristen daripada Yesus Karena Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri Anda seenap perut aja anda berbicara Lebih hebat dari Yesus anda ini Ini yang kita bahas ini adalah prosesi ibadah Ibadah itu gerakan tubuh dan gerakan hati Yang diperhatikan oleh para nabi gerakan tubuhnya seperti apa Itu yang anda harus bahas disini Bukan menyerang-nyerang sholat Sholat itu adalah ibadah yang dilakukan oleh para nabi Yaheskil 138 Nomor 2 Masmur 5 Nomor 8 Yaheskil 44 Nomor 4 Daniel 6 Nomor 10 Semua mereka melakukan gerakan tubuh Sama seperti Islam Pahami itu dulu Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 148 Bagi tiap-tiap umat Ada arah ibadahnya Dan mereka beribadah menghadap ke arah ibadah ibadah kiblat yang mereka punya Maka berlomba-lomba lah kepada kebaikan Jangan menghadap ke mimbar gereja Ya Makanya Yesus datang apa dia katakan Aku tidak merubah Jangan kau menyangka aku meniadakan Aku menggenapi Makanya Yesus memperhatikan gerakan tubuhnya Sama seperti Islam Yang meliuk-liuk kayak penari latar Itu Yesus tidak pernah perhatikan Makanya Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 78 Sebagian dari mereka adalah bangsa yang ummi Buta huruf Tidak ngerti kitab suci Udah dituliskan kitabnya Bahkan sudah bahasa Indonesia Prosesi gerakan tubuh yang ada adalah Sama seperti yang dilakoni oleh umat Islam Lah kalian Apa yang kalian tunjukkan kemudian? Sementara nubuatan yang terjadi adalah Isaya 42 Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan Dan pujilah dia dari ujung bumi Baiklah laut bergemurru Serta segala isinya Dan pulau-pulau dengan segala penduduknya Baiklah padanggurun menyaringkan suaranya Dengan kota-kota dan desa-desa Yang didiami Kedar Kedar ini siapa? Anak keduanya Nabi Ismail Mereka yang menyanyikan nyanyian baru itu Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Bergemurru gak? Lapas nyanyian baru itu Bergemurru Dari ujung bumi sampai ke ujung bumi lainnya Bergemurru Tapi kalau nyanyian malam kudus Soalnya sembunyi sembunyi Nah ada itu nubuatan sudah sangat jelas Bergemurru Takbir Tasbih Dan juga kemudian tahmid Tahlil istighfar dan sebagainya Nyanyian baru bagi Tuhan Yang harus dilantunkan oleh keturunan khedar Nabi Ismail Terima kasih Jadi ibadah itu prosesi jasmani Yang diaminkan oleh hati Dan itu kalau kita berbicara prosesi jasmani Berarti yang diprotekkan Yesus yang anda harus lakukan Di dalam Yohanes 14 nomor 12 Wahai Kristen Kristen Jika engkau percaya kepada aku kata Yesus Engkau harus melakukan apa yang aku lakukan Yesus memperhatikan gerakan shalat Kami yang justru mengikuti anda kemana Ayo Ikut siapa kalian Demikian silahkan Dinda Natan Dua menit lagi Open mic Oke ya Jadi begini teman-teman ya Ini saya runut dari yang hal yang paling dasar dulu Shalat Itu dalam bahasa Arab Secara bahasa Kata shalat berasal dari bahasa Arab Yang memiliki arti sebagai doa Yang berasal dari kata Yaitu Shala Ya kata ini merupakan turunan dari kata Yusholi Shalatan Yang bermakna doa Tadi ada hal yang menarik Yang disampaikan oleh Mark Metartan ya Sebelum anda berkata tentang kata Tevila Mohon pelajari kitab suci anda Berdasarkan original text Mudah-mudahan waktunya cukup Nah Kalau shalat Itu dalam bahasa Arab Kalau dalam bahasa Ibrani Adalah Tevila artinya Mudah-mudahan waktunya cukup Ya Oke Kita runut dari atas ya Definisi doa Doa itu adalah permohonan Harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan Berdoa, mengucapkan, memajatkan doa kepada Tuhan Definisi doa dari Alkitab Langsung saja Nah Doa menurut Alkitab Atau di dalam bahasa Ibrani adalah Tevilah Ya Tevilah Coba perhatikan ini Tevilah itu adalah doa Berasal dari verba Falal Ya Atau soresnya itu Falal Ya Kemudian Eh Di sini sangat jelas Ini Kemudian ada Hitfa'el Oh ini Pembahasannya agak rumat ya Kalau yang belum menang Ibrani teman-teman Langsung saja bahwa Eh Di dalam bahasa Ibrani Sholat itu adalah Tevilah Maka kita tunjukkan ayatnya Tadi dikatakan bahwa di dalam Torah tidak pernah ada istilah Tevilah Anda salah besar Saya akan tunjukkan di dalam Kejadian 20 ayat ke 17 Ini terjemahannya Langsung kita ini ya Lalu Abraham berdoa kepada Allah Bukan berdoa kepada Yesus Abraham itu berdoa kepada Allah Kita lihat di dalam bahasa Ibrani Tuh perhatikan ini saudara ya Di sini berbunyi apa Fayyid Falel Nah ada ternyata saudara Tevilah itu sudah ada di dalam Torah Fayyid Falel Abraham Elha Elohim Dor Terimalah kebenaran Nah Masalahnya Bagaimana prosesi doa ini Ternyata dengan sujud dan ruku Bukan dengan jingkrak jingkrak ataupun nyanyi Terima kasih Waktunya habis Bambil nih Ya waktunya habis Bersilakan Sayang sekali lagi Bang Metatron Atau Bang Bili Aku dulu ya Bang Bili ya Nanti Bang Bili kau kasih waktu banyak Nah Set Buka open cam dulu sebentar Lihat nggak Ya Si Endang tadi itu pakai kitab Ibrani ya Lihat ya Ini kitab Ibrani Ya Makanya saya bilang orang Yahudi itu tadi nulisnya Tevilah Ya Anehnya Kalau ini Tevilah Kenapa orang Arab nyebutnya sholat Kan itu Karena saya bilang tadi sholat itu asal katanya dari bahasa Aramaik Selota Ya Selota Asal katanya dari apa Sela Bahasa Aramaik juga Nah Kitab Ibrani yang ditunjuksi Nandar itu Itu baru ada abad Nih Naskah Masorah Desalin Baru ada abad berapa Antara 7 sampai 10 Wah ini Nabi Muhammad aja udah meninggal nih Kitabnya baru ada Jadi kata Tevilah itu baru ada waktu Muhammad sudah Meninggal Jadi mau kutip-kutip Ibrani Silahkan lah kais-kais tulisan Ibrani tadi Nandar Dan Tadi si Zuma bilang Zuma bilang tadi masalah apa Sholat Oh Nabi ini Nabi itu Nabi itu Semua Nabi itu gak ada yang kenal Allah SWT bro Kalau ada mereka nyembak Allah SWT manuskrip-manuskrip terdahulu Mungkin Bang Bilini udah mualak duluan Ikut dia debat sama kalian melawan saya Masalahnya gak ada Sekalian sekarang tunjukkan dimana Orang-orang Nabi-Nabi terdahulu itu Menyembak Allah SWT Yang tulisannya ALLH itu Yang dari bahasa Ethiopia itu Silahkan Kalau kalian bisa nunjukkan Mungkin ada yang mualaf nih nonton disini langsung Nah yang kedua Ya bacaan yang dibaca oleh orang-orang Yahudi termasuk Yesus Itu adalah masmur Bacaan sholat Bacaan selotanya adalah masmur Tapi ironisnya kita baca di dalam masmur 150 Ya Masmur 150 Teman-teman bisa lihat apa yang ditulis dalam masmur 150 Dia menyembah Tuhan itu dengan nyanyian Ya Pujilah Allah di tempat kudusnya Pujilah dia dalam cakrawalanya Yang kuat Pujilah dia karena segala keperkasaannya Pujilah dia dengan tiupan sangka kalah Pujilah dia dengan gambus dan kecapi Pujilah dia dengan rebana dan teritarian Pujilah dia dengan permainan kecapi dan sulit Ini yang nulis Daud ini Daud Yahudi ya bukan Daudnya Islam Daud Allah SWT bukan Ya ini kalian buktikan dulu Kalian batalkan dulu ayat ini Baru kalian bisa berkor-kor disini Lanjut Bang Billy 3 menit 30 detik lagi Oke Jadi sudah jelas kita fokus di mana di dalam Para nabi itu mengenal kata Allah Kita fokus ke situ Tapi saya mau tambahkan sedikit bahwa Ya Yesus sujud bukan seperti Islam Sujud yang berulang-ulang Tidak seperti itu Para nabi sujud tidak Tidak melakukan sujud yang berulang-ulang Kayak Islam Atau para agama-agama pagan Soraster atau Sabiin Yang melakukan sujud yang berulang-ulang Tidak seperti itu Oke Yang pertama Kemudian Markus 7 ayat 7 Ya Kalian percuma Melakukan ibadah Yang dilakukan perintah oleh manusia Ya Sesuai dengan perintah manusia Percuma Ya Kemudian dalam Yeskel Dalam Yeskel 49 ayat 28 Kedar itu sudah musnah Sudah hancur Kekuatan mereka Ya Dan Kedar itu Tidak menyanyi Tidak memuji Atau bernyanyi kepada Tuhan Dalam Yeskel 27 ayat 21 Kedar sudah jadi apa Jualan Entah mereka jualan kain kek Mereka jualan Untake Budak Gak tahu Jadi Kedar itu Bukan memuji Tuhan lagi Kalau kamu baca dalam Yeskel 27 ayat 21 Makanya dibaca kitab itu Jangan berkata beriman Gak dibaca Oke Sekarang kita fokus dengan pertanyaan Metatron tadi Kalian tunjukkan bahwa para Nabi itu mengenal nama sesembahan mereka itu Allah Silahkan Habis waktu Dikasih aja kepada mereka Kita fokus dulu di pertanyaan Metatron tadi Begitu ya Bang Metatron pertanyaannya Silahkan Bang Ya kita fokus ke situ aja Jadi diri sini Banyak Ini seribu orang siap mengalap Kita siap mengalap ini Oke Ya Tangan gua udah mungkin Bang Nandar Atau Bang Jumah Oke Ya pertanyaan yang sama ya Pertanyaan yang sama Dimana Kitab-kitab Nabi yang mengajarkan nama Tuhan itu Yesus Kristus Kan gitu ya Kalau ada yang bisa menunjukkan bahwa nama Tuhannya Bani Israel itu Yesus Kristus Di dalam kitabnya orang Yahudi Pasti banyak ya murtad ini Jemba manusia nanti Nah kita lihat Anda mencoba untuk melarikan tema Kenapa Karena yang diperhatikan Yesus adalah sholatnya umat Islam Saya maklum itu Kalian malu kan Nah Kalau kemudian Anda mengatakan Oh tidak Kami ini melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus Dimana poinnya Yohannes 14 nomor 12 Ini yang ringan-ringan aja dulu kalian patahkan Jika kau percaya kepada aku Kau melakukan pekerjaan yang aku lakukan Aku ibadah dengan proses seperti itu Dimana Yesus menggunakan kecapi Dimana Yesus menggunakan suling Ada-ada aja Sementara itu adalah nyanyian usang Yang dinubuatkan adalah nyanyian baru Nyanyian barunya itu jelas Hanya ada di nubuatan yang ada dalam kitab-kitab Yesaya Dan akan digenapi oleh keturunan Bani Ismail Umat Yahudi Umat Yahudi dan apalagi Kristen Yang kalau berpendapat dan berkeyakinan bahwa nubuatan itu adalah seperti yang dilakukan di gereja Itu memilukan Akan gugur dengan sendirinya Kenapa Nabi Yesaya tidak bisa anda banta Bahwa yang akan duduk di tanah yang didiami oleh Kedar itu adalah umat Islam Desa-desa yang didiami Kedar Jelas itu adalah desa-desa yang diduduki oleh umat Islam hari ini Seratus persen penduduknya Islam Bukan Yahudi Apalagi Kristen Jadi mereka yang menyanyikan nyanyian baru itu Bukan kalian janya kok main gitar, main gambus Itu nyanyian usang itu Nah sekarang anda bertanya Mana nama Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi Bung Apa ada jaminan bahwa kitab yang mereka pegang masih kitabnya Nabi Musa Apa jaminannya Saya boleh taruhkan iman saya kalau anda bisa menjamin Bahwa kitab yang ada di tangan mereka adalah kitabnya Nabi Musa Tidak akan mungkin Baca ulangan 34 Orang itu mencatat tentang kematian Musa Itu bukti bahwa kitab mereka bukan kitabnya Nabi Musa Kemudian Satu ilmu yang anda harus tahu hari ini Keluaran 63 Di sana jelas dikatakan Wa'era'el Abraham El Yisak wa'el Ya'kob Aku menyatakan diri kepada Abraham, Israq, dan Ya'kob Tapi tentang nama aku Aku tidak menyatakan kepada Abraham Ingat Tentang nama aku Aku tidak perkenalkan kepada Abraham Tapi sayangnya Itu bohong Kalau Yothe Pape itu adalah nama Tuhan Maka kitab itu segera anda katakan cap sebagai kitab pembual Kenapa? Di dalam kejadian Kejadian Dalam kejadian yang ada dalam kitab saudara Kejadian 15.2 Justru Abraham memanggil Tuhannya dengan sebutan Yothe Pape Katanya tadi Tentang nama aku Yothe Pape Aku belum perkenalkan kepada mereka Kepada Abraham Tapi Abraham sudah menggil Yothe Pape Jadi nama Tuhan yang benar itu Sopo Yang mana Tuhan Nama yang Tuhan yang benar itu yang mana? Yesus gitu Yesus Oh namamu yang ku perkenalkan kepada mereka Yaitu Yesua Neneknya Kiper Yesua bin Non lebih dulu menggunakan kata Yesua Nama daripada Yesus Kristus Camkan dan paham itu baik-baik Silahkan Dina Nandar Diperbesar Hand Oke Ya Aduh Halo halo Oke Ini ya Nanti kali kawan Nandar Ntar dulu Waktu saya terus berjalan Jangan diajak ngobrol ya Masalah sholat dan tefila itu masalah dari bahasa ya temen-temen Tapi urgensinya adalah bagaimana tata cara para nabi itu sholat Para nabi sholat tidak pernah menyembah Yesus Bahkan di dalam bahasa Ibraninya itu tefilah Di dalam kejadian 20 sebentar Kejadian 20 ayat ke-11 ya Fayid falel Abraham elha elohim Berdoalah atau sholatlah Abraham kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi bentuk sholatnya Abraham dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen itu berbeda Kalau sholatnya Abraham sholatnya Musa sholatnya Daud itu dengan berdoa dengan ruku dan bersujud Bukan dengan nyanyi-nyanyi jingkrak jingkrak pargoy Bukan Tidak ada ajaran seperti itu Kemudian bisa kita lihat di dalam Di dalam mana tadi ya Di dalam kejadian Kejadian 17 ayat ke-4 Bersujudlah Abraham dengan mukanya kebawah Lalu siapa yang melestarikan doa atau sholat atau tefilah yang dilakukan oleh Abraham dan para nabi yang terdahulu itu Hanya Islam Ini yang perlu digarisbawahi Tadi anda mengatakan Itu sholat 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 itu bahasa coy Sholat itu bahasa Aramaik Sedangkan bahasa Arabnya sholat Kemudian di dalam bahasa Ibraninya tefilah Anda akui atau tidak Anda sadari atau tidak Bahwa bahasa perjanjian lama yang anda akui itu bahasa Ibrani Bukan bahasa Aramaik Jadi jangan salahkan makna Atau perbedaan bahasanya Tetapi Urgensi dari tata caranya seperti apa Makanya anda lari tadi Kenapa Dari tata cara ibadah Kalau Tuhan yang disembah siapa Oke Kita akan Beli itu Kalau anda jual itu Kita beli itu Ya Tetapi tolong Sebutkan urgensi dari sholat orang Kristen itu sama enggak dengan para nabi kan berbeda Duh Waktunya kurang nih kayaknya nih waktunya nih Nanti dirimu duluan Nanti dirimu duluan deh Saya belakang Nanti sisakan aja Nanti Nggak usah Ganti-ganti Gantian Iya Iy Mau metatron atau pilih Oke sebentar saya mau mencoba sebentar-bentar bang Biar rum kita aman Saya mengingatkan Jolong jaga diksi-diksi atau narasi-narasinya Premingnya jangan terlalu ini Jangan sama-sama emosi kalian Silahkan bang metatron Ya Terima kasih saudaraku Endang dengan Zulkifli Abbas Ya Kalian tidak bisa membuktikan bahwa ternyata nabi-nabi itu menyembak Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata nggak jadi mu'alaf deh kita disini Syukurnya ya Dan kita lihat Kita lihat Ternyata Anehnya Ini ada satu keanehan Dalam buku Ibnu Ishak Ini saya buka Di pause sebentar bang Ini adalah buku dari Muhammad Ibnu Ishak Sejarawan pertama Islam ya Dimana ini adalah Saya tunjukin covernya ya Saya tunjukin covernya ya Ternyata orang-orang ini Orang-orang ini Ini adalah beribadah hari minggu Ya Dan ini menjadi dasar dari tulisan surat al-buruz ayat 4 Surat 85 ayat 4 Dimana orang-orang ini disebut sebagai mu'min Nah Permasalahannya Permasalahannya Orang-orang ini Ibadahnya bagaimana Kan itu Apakah dia sama dengan Kristen Kristen yang Yang dianut oleh orang-orang Kristen Pada mula-mula Ini ternyata benar nih Sholat menghadap ke timur Inilah yang dilakukan gereja ya Bahkan era Martin Luther dan gereja Katolik masih menghadap ke timur Ya Pokok ini kami peringati sebagai namanya Santo Aretas Tapi di Islam kok jadi surat Gitu kan aneh Nah Ini yang menarik Bahwa ternyata Kristen Kenajran ini Tadi ya Kristen Najran ya Ini tulisan Islam nih Bukan tulisan Kristen Tulisan purba Ternyata Kristen Najran ini Ini juga adalah yang mengajari orang-orang Islam Ini settingnya ini sebelum Muhammad lahir nih Muhammad masih Masih bocil waktu ini kejadiannya Kejadian yang tadi itu Jadi Ternyata orang-orang Kristen Najran inilah Yang mengajari orang Islam sholat Termasuk sholat Jumat Makanya sholat Jumat yang mengajari itu bukan Nabi Muhammad Tapi namanya Musab bin Umair Sepulang dari Etiopia Dia ditunjuk untuk mengajarkan sholat kepada umat muslim di Madinah Dan mengajarkan sholat Jadi sholat itu Islam gak tau apa-apa Termasuk Termasuk Perintah sholat pertama kali di dalam Masjid Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa itu Itu adalah sebuah gereja Itu kata Itu bukan kata saya Itu kata sejarah Karena ternyata Di Bethlehem Atau sorry Di Jerusalem Itu belum ada namanya masjid Karena Islam aja gak ada Islam masih di Mekah Tapi Nabi Muhammad Mendapat perintah sholat Itu di gereja Aqsa itu dalam bahasa Yunaninya adalah Ekklesia Orang Arab Menggunakan fonetik korespondensi menjadi kata aqsa Nah jadi tanpa kekristenan Kalian tidak tau apa itu sholat Makanya bacaan sholat kalian itu isinya Hanyalah stahiyat, tahiyat, dan tahiyat Bukan takiyat, tahiyat Meminta agar Muhammad selamat Padahal di Pada orang-orang Kristen Sholat orang Kristen Sholat orang Yahudi Yang dibaca adalah apa? Masmur Itulah yang tadi yang saya sebutkan Itu Masmur Jadi kalian itu sudah tidak ada hubungan Makanya kalian tidak bisa membuktikan Tuhan yang disembah oleh Abraham Isaac, Yaakub, Yesus, Musa Itu siapa? Itu bukan Allah subhanahu wa ta'ala bro Ya, sorry silahkan lanjut Bang Billy Oke Terima kasih Yang pertama Kalian juga harus paham Bahwa Ya Al-Quran itu di versi Usman sudah tidak ada Ya Tetapi yang kalian pegang itu versi Haas dan Kolun Itu yang kamu harus paham Oke Yang kedua Kalian tidak tahu apa arti dari nama Yesus Kalian tidak tahu Sehingga ketika ditanya Apa arti nama Yesus Itu kalian kebingungan Tidak tahu kalian Arti dari makna Yesus Makanya kalian bertanya Ya Kamu harus paham dulu Ya Nama Yesus Nama Yesus itu Ya ada dalam aksara dan bahasa latin Yesus Yang berasal dari bahasa Yunani Ya Yesus yang berada di gilirannya Makanya merupakan lesinasi dari bahasa Ibrani Yaitu Yahushua Bangsa Israel menyebut nama alam mereka itu Yahweh Jireh Maka di skim Yahweh Nisi Makanya Yesus disebut Yesus Atau Allah yang menjadi manusia Namanya Yesus Artinya Yahweh keselamatan Ini yang kamu harus pahami Soal menari dan menyanyi Sudah dipraktekan oleh para nabi Makanya baca kitab para Kitab para nabi Ya Kalian harus tahu Jangan beriman tapi tidak tahu tentang kitab para nabi Ini yang Ini yang kalian makanya Kalian Dimana Yesus mengajarkan menyanyi Dimana Yesus Apa semua Lah itu sudah dipraktekan oleh para nabi Dan tidak ditolak oleh Yesus Kristus Yesus Kristus tidak pernah membatalkan bernyanyi Oke Makanya kalian harus paham Baca Nah Kemudian kalau kalian paham ya Tentang ajaran-ajaran pagan zaman dahulu Contoh Ya Contoh Saya kasih lihat kamu Ajaran Suraster Ya Suraster ini Kamu harus paham Agama sebelum Sebelum Islam ada Ya Nah Mereka juga di Di dalam perjalanan Malam mitos Ya perjalanan mitos Surga itu Islam mirat Sebelumnya sudah diceritakan oleh Suraster Dalam Dalam perjalanan Malam Artaf Artafira Ya Kalian ngikut Cerita Artafira Ya Kemudian Surat lima waktu Surat lima waktu Surat lima waktu Surat lima waktu Ada juga dalam Suraster Ya Wajar hafan Ya harus pahami juga semua ya banyak persamaan yang masuk ke sini dalam ajaran Soraster apa yang kalian banggakan apa yang kalian andalkan selamat berpikir Hai simpel aja Iya yang pertama terkait dindanatan mau duluan lakan kurunda Oke Anda berkata dimana Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala itu disembah kitabnya para nabi itu masih tersisa di dalam kitab yang ada gunakan meskipun itu hanya terjemah Yesaya lima tujuh lima belas Yesaya lima enam belas esensi yang mereka sembah adalah esensi yang mahasuci lagi maha tinggi wanisa soken et makados tidak ada itu mereka menyembah manusia nggak ada yang mereka sembah adalah hakikat mahasuci maha tinggi dalam bahasa Arabnya disebut subhanahu wa ta'ala kalian gugur disitu karena mereka nggak ada menyembah manusia Oke nah kemudian kalau yang saudara Metatron itu bawa adalah benar maka hari ini kita akan menemukan orang-orang Kristen itu sholat seperti Yesus tapi pektanya tidak berarti itu adalah hal-hal yang dibuat-buat mohon maaf saya harus katakan seperti itu kenapa orang Kristen ini secara budaya mau kurang apalagi kecerdasan mereka mereka diutus untuk menjadi cerdik ya bahkan dikatakan untuk Yesus mau diberitakan baik secara palsu mereka bersuka cita jadi kalau ada yang dikatakan begini Bogono tentang sholat kita tidak heran kalau asalnya dari Kristen kita tidak heran Wong Nabi aja diedit jadi Tuhan kok apalagi kalau cuma tulisan tulisan-tulisan saudara Billy Anda mengatakan begini dan begono Yesus dimana coba tunjukkan dalilnya dimana Yesus itu bernyanyi-nyanyi di dalam ibadah itu aja dulu poin kita di sini adalah proses ibadah para nabi kami sholat prosesi gerakan tubuhnya ada sama kalau Anda mengatakan dan kemudian para nabi itu tidak sholat seperti yang dilakukan oleh orang Islam berkali-kali tapi yang Anda harus pahami di sini adalah mereka sholat dan Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya kalau cuman sekali aja mereka tidak sanggup bagaimana lima kali dan Anda harus tahu bahwasanya di dalam Daniel 6 mereka sujud tiga kali sehari semalam mereka itu tiga kali sudah ada prosesnya dalam sehari mereka beribadah tiga kali kalian ibadah satu kali seminggu itu pun dikatakan tadi itu bukan ibadah katanya lalu kapan ibadahnya kapan sejudnya seperti yang diperhatikan oleh Yesus ternyata kalian tidak pernah ibadah kalian hanya memuji-muji haleluya 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 apaan-apaan itu kalau haleluya itu hanya selevel Alhamdulillah ibadah umat Islam tidak cukup aku hanya mengatakan Alhamdulillah 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 nggak bisa ibadah itu adalah laku tubuh yang diperhatikan oleh tubuh dan diperhatikan oleh hati lah sekarang sekarang kalian perhatikan tubuh seperti tubuhnya seperti apa kami bernyanyi itu diperhatikan dicontohkan oleh siapa bukan keis mengatakan jika kau percaya kepada aku kau melakukan pekerjaan aku lakukan Yesus melakukan pekerjaan sholat Hai kalian dan lutan karena nyambung silahkan Dinda Yonatan Hai Makasih Gurunda ya Makasih Gurunda Jumat Bang ini Oke teman-teman ya kita kembali bagaimana tata cara yang benar Kristen atau Islam kalau kita merujuk kepada kitabnya orang Kristen sendiri Alkitab Sabda terdapat banyak sekali kata sujudlah sujudlah sujud 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 bukan nyanyi 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 pargoy pargoy nggak ada saudara karena ibadah para nabi itu sujud yang merupakan sebuah prosesi berdoa makanya saya bilang tadi di dalam genesis atau di dalam sefer beresit ferek seba esre di sini sangat disebutkan ya di sini disebutkan fayifol Abram al-fanaf Hai daver itu Elohim lemor Abram itu sujud lho sampai mukanya itu ke tanah tapi orang Kristen pernah nggak melakukan seperti ini sebagaimana halnya Abraham berdoa sebagaimana halnya Musa berdoa sebagaimana halnya Yesus berdoa tidak tetapi yang ada nyanyi dan tidak ada dasarnya bahkan Yesus tidak pernah menciptakan satu dua tiga nyanyian pun yang anda baca kidung jemaat kasih Tuhan begitu nyata itu buatan manusia makanya di dalam di dalam mati disebutkan percuma mereka beribadah kepada aku sedangkan yang mereka ajarkan adalah perintah manusia bukan perintah Yesus perintah Yesus itu berdoa lalu saya mengulang sedikit di dalam mana tadi ya Exodus di dalam ini di dalam genesis kata Tevila sudah sangat jelas termaktub di dalam genesis 20 ayat 17 ya fayyid falel ya berdoa bukan shir ya sir asir bukan bernyanyi saudara kemudian Exodus 20 ayat kedua kita baca bahwa bangsa Israel tidak pernah menyembah Yesus yang disembah oleh bangsa Israel itu adalah Allah dalilnya dan kita lihat tafsir rasanya ini tulisannya Ibrani tapi pembacaannya adalah bahasa Arab sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan kalian orang Yahudi meyakini Tuhannya Allah bukan Yesus ya aladzi akharugtaha min balad Mesir min baith hal abudiyah sembahlah hanya kepada Allah yang telah membebaskan kamu dari perbudakan di negeri Mesir sangat aduh sangat kesalahan sangat jelas kemudian kata Joshua ya Joshua di dalam setua ginta dibacanya Yesus toy jadi namanya Yahuswa itu bukan nama yang yang istimewa ya Joshua juga menggunakan nama Yesus di dalam setua ginta yang artinya Allah juru selamat apakah Yes apakah Joshua adalah Tuhan abdinya Musa Yahuswa tohutnaun Joshua kan bukan nama Yesus itu kita dulu udah habis waktunya ya waktunya habis terima kasih Hai silahkan Bang Bili atau Bang Metatron battery please charge we charge dulu itu host ya 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 Bang Bili siapa duluan nih Bang Bili eh kayaknya kalau eh saya aja lebang karena saya saya dari tadi lihat kalau abang saya banyak buang waktu yang tersisa udah bagus abang yang sama jangan buang banyak waktu yang tersisa karena saya kan cuma pendek biar abang lebih lebih detail menjelaskan atau yang tinggal aja satu menit yang nggak apa-apa iya aku tegaskan lagi sholat di dalam kekristenan dan Yahudi itu masih dilakukan ya jadi bukannya itu tidak ada nah yang aneh itu malah sholatnya di kalian kopas tujuan kami sholat apa sih tujuan kami adalah menjaga rahmat ya dalilnya apa itu 3 ayat 5 dalinya apalagi Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 3 rahmat keselamatan itulah tujuan sholat kalau kalian tidak diselamatkan buat apa tujuan sholat cuma modal capek doang capek nanti ketukang pijet pijet tunanetra ya yang orang Islam juga dah sorry jadi yang saya mau tegaskan tadi sekalian saya mau menjelaskan bahwa tentang nyanyi-nyanyian tadi saya udah bilang itu ada di Masmur Masmur 150 bacaan sholat kami itu apa itu adalah Masmur ya orang Yahudi pun membaca Masmur demikian kalian nanya Yesus gimana Yesus nyanyi-nyanyi ya sewaktu di salib pukul tiga apa yang Yesus katakan Eli Eli lama sabaktani ini saya bacakan ya Masmur 22 ayat 1 untuk pemimpin biduan menurut lagu-lagu ya rusak dikala fajar kira-kira Yesus ini ngapain ini ada ada lagu ini lagu alaku alaku mengapa engkau meninggalkan aku aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku kata-kata ini ini sendiri adalah kutipan dari lagu yang ditulis sama Daud jadi dia itu sedang bermasmur makanya masmur itu adalah puji-pujian mau dibilang lagi Yesus tidak menyanyikan ini ayat ini menegaskan bahwa saat Yesus menyerahkan nyawanya kepada sang Bapak untuk menerimanya kembali dia menyerahkannya dengan suka cita bukannya dia setengah hati karena dia adalah Allah yang benar dia menyerahkan itu dengan suka cita dia menebus dosa manusia yang percaya kepadanya nah ini yang menarik lagi tadi saya mau menggaris bawahi narasinya Yonatan Nandar tadi yang buka kejadian 20 ayat-17 dan keluaran 20 ayat-2 iya Nandar betul ada kata-kata Tevila disitu tapi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi di atas kitab Masoret itu baru ada abad 7-10 Nabi Muhammad pun sudah jadi fosil waktu Masoret dibuat yang kita omongkan kan ini Nabi-Nabi terdahulu ya Nabi-Nabi terdahulu sebelum Muhammad Nabi-Nabimu ya Nabi Isa Yesus atau Nabi-Nabi yang lain kalau kamu pakai kitab yang abad 7-10 berarti itu tahun sekitar tahun 700 tahun 1000 itu sudah expire jadi kamu ngapain mutip-mutip ini ya nah satu catatan buat teman-teman ini tentang sholat lebih baik kita perdalam kalau memang sholat yang dilakukan sama Nabi-Nabi itulah sholat-sholat Islam ya meskipun tadi gak bisa ditunjukkan itu nyembak Allah apa enggak kalian jelaskan dulu jam-jam sholat ini bagaimana kenapa ada sholat subuh sholat duha, sholat juhur, sholat asar, sholat maghrib kalau saya bisa saya jelasin satu persatu ya saya breakdown satu persatu bisa kalian jelasin itu dulu silahkan Bang Billy oke jadi perlunya perlu dipahami lagi minta di tengah oke minta di tengah dulu di pause dulu host host oke yang perlu dipahami Kristen tidak menyembah manusia dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14 bahwa firman itu adalah ala firman itu menjadi manusia jangan kau dustai jangan kau tipu-tipu umatmu berkata jujurlah wahai cuma ya jangan kemudian ya di dalam Alkitab ya di dalam Alkitab berkat dalam kitab para Nabi Yodhyefafe mengatakan di dalam Yesaya 60 ayat 16 akulah Tuhan juru selamatmu dan penembusmu apakah Allah subhanahu wa ta'ala membuat statement itu? ya statement seperti ini ya akulah Tuhan alamu ya dan juru selamat dan penembusmu tidak ada dari mulut Allah berkata begini tidak ada firman kalian seperti ini ya kalau zaman dahulu dilakukan penembus dengan darah binatang tetapi di dalam luaran 20 dalam lukas 20-22 digenapi dengan darah Yesus Allah harus menjadi manusia bukan manusia jadi Tuhan kalian jangan bolak-baliklah ya kemudian kata Bismillah itu perlu kalian harus ketahui itu juga ya kata-kata Bismillah itu merujuk kepada ya contoh di dalam kekristianan di dalam kekristianan kata Bismillah itu sudah dipakai dipraktek tetapi bukan nama Allah ya sudah dipraktekan sebagai melafalkan rumusan Trinitas ya Bismillah Bismillah wualatni warai kudusi dalam nama bapak anak dan roh kudus ya itu kristen lebih dulu ada di Arab baru ya baru Muhammad lahir tetapi sebelum Islam memakai ya Soraster juga memakai kata Bismillah contoh ya kita bisa dengar lagu Bohemiya Rapsodi dari Queen ya Freddy Mercury adalah penganus Soraster dia menciptakan lagu dengan Bohemiya Rapsodi menggunakan kata Bismillah disitu kalian bisa dengar Bismillah ya itu lagu dari Freddy Mercury karena praktek Soraster juga memakai kata Bismillah tetapi hanya Islam yang mengatakan bahwa Allah itu adalah nama nama sesembahannya ya kalau kita merujuk kepada praktek pada sejarah ya Dewa Bulan itu adalah apa Kubal nah kenapa kalian sekarang sudah tidak memakai bulan di atas masjid kalian oke kenapa sudah tahu kalau bulan itu lupa mungkin langsung bang Jumah oke buat saudara Billy kemana-mana mengambil pelampung ya 1 Timotius 6 nomor 16 untuk membantah ketuhanan manusia yang saudara Billy sembah dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut bersemayam dalam terang yang tak terhampiri seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia baginya lah hormat dan kuasa yang kekal itulah Allah subhanahu wa ta'ala Yesus tak terhampiri Yesus tak terlihat malah dia dibunuh jadi berhenti menjual Tuhan anda disini ya kita sedang membahas tentang prosesi ibadah nah saudara siapa yang satu saudara bertanya tentang umat Islam ibadahnya umat Islam itu diterangkan di dalam Al-Quran inna salata kanat salal mu'minina kita bermaukuta salat itu adalah satu kewajiban yang telah ditentukan waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman kalau anda lihat salat subuh ada di dalam surah Ar-Rum ayat 17 salat zuhur ada di dalam Ar-Rum ayat 18 salat asar diterangkan di dalam Al-Quran surah asar ayat 1 lalu kemudian dalam surah Al-Mu'min ayat 55 lalu kemudian Maghrib anda bisa lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 115 ayat 117 Al-Musammil ayat 9 dan seterusnya salat isya ada di dalam surah An-Nur ayat 58 lengkap ibadah salat dan perintah waktu-waktu salat itu di dalam Daniel dikatakan seperti yang saya terangkan kepada saudara tadi itu sudah ditentukan waktu salatnya waktu ibadahnya tapi tidak diterangkan jam berapa tiga kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya siapa itu Daniel oke nah kalau kemudian anda mengatakan kami juga salat Alhamdulillah tadinya anda menolak salat itu sekarang kami juga salat dan akhirnya anda mengakui kan tapi salat anda itu apa seperti apa apakah anda bisa mencontohkan dan waktu kapan aja anda salat ya kan anda sudah meninggalkan penyembahan prosesi nyanyi-nyanyi itu rumahnya salat-salat juga rumahnya anda ini ya artinya bahwasannya salat itu memang ajarannya Yesus kemudian anda mengutip kitabnya orang lain Masmur 22 anda mengatakan Yesus sedang bernyanyi Yesus pada saat di atas tepung apa tiang salib itu bukan lagi ibadah dia lagi merinti kepada Tuhan supaya dia tidak dimatikan oleh Tuhan kalau anda menggunakan Masmur 22 itu bukan Noah tentu Yesus itu hanya cocok logik penulis kitab saudara itu adalah nyanyian yang dilakoni oleh Dawat dan kaumnya pengikutnya Allahku aku berseru-seru pada siang hari tetapi engkau tidak menjawab dan aku juga berseru-seru pada malam hari sejak kapan Yesus berseru-seru malam hari di atas tiang tidak ada dia tidak sampai malam jadi jangan kau kutori iman anda dengan kitabnya orang lain yang tidak sesuai dengan ajaran yang mempunyai kitab ya kesian silahkan tidak tolong diperbesar layar saya ini terbukti bahwa mereka kocar kacir ketika berbicara membahas tema bagaimana tata cara ibadah yang benar sesuai dengan para nabi ternyata kalau kita lihat di dalam sefer Matthew di dalam Injil Matthew pasal ke-26 ayat ke-39 lalu Yesus jalan sedikit lalu dia sujud saudara nafal al-fanaf fahid falel lalu dia sujud dan fahid falel dia berdoa ternyata tata cara ibadah Yesus itu adalah sujud dan fahid falel berdoa makanya kita bahas seperti apakah ibadah yang benar lalu dari pihak Kristen lari ke sana lari ke sini saudara kita lihat ya itu tadi bahasa Ibraninya Matthew 26-39 maka ia maju sedikit nah di dalam bahasa Ibraninya dia jalan sedikit ya lalu sujud dan lehit falel berdoa saudara bukan lalu dia maju sedikit dan nyanyi pargoy ya kan tidak seperti itu terjata baik dari original text maupun dari terjemahan tata cara ibadah yang diajarkan oleh Yesus Yesus adalah sujud dan sholat berdoa bukan nyanyi lalu tadi Anda lari-lari kepada kata Yesus arti Yesus adalah juru selamat nah saudara buka nanti kita di dalam di dalam Septuaginta The Septuaginta LX ternyata orang yang pertama kali menggunakan nama Yehoshua atau dalam bahasa Yunaninya Yesus itu abdinya Musa lalu kita buka ya arti nama Joshua itu apa ini di dalam Alkitab Sabda ada ya Alkitab Sabda apa arti dari nama Jehoshua tuh arti nama dari Yehoshua adalah Tuhan menyelamatkan atau Tuhan juruselamat apakah Yehoshua adalah Tuhan karena namanya adalah Tuhan juruselamat dor makanya nama Yesus itu adalah nama yang sudah pasaran sejak dahulu kala bahkan yang pertama kali menggunakan itu adalah abdinya Musa saya tanya kalian apakah abdinya Musa adalah Tuhan karena namanya adalah Tuhan juruselamat kan tidak begitu lalu saya tekankan lagi kepada kalian semua ya bagaimana Tuhan yang benar menuluh orang aduh habis silahkan jadi begini sepakat apakah ada perubahan waktu masih kurang apa cukup 6 menit 8 menit tidak apa-apa cukup apa-apa penonton edukasi bagaimana pemaparan anda juga puas dan penonton juga puas dengan pemaparan biar tidak terjedah-jedah gitu 4 menit bagi dia mempunyai nanti membuka data termakan waktu itu silahkan 8 menit buat Kristen oke silahkan Pak metatron oke oke 6 menit 6 menit gimana supaya jelasin dasar-dasar jam-jam sholat katanya Arum 17 ternyata ini lihat dalam kurung ya ini Arum nih Arum surat Arum Arum ini artinya Roma supaya halo halo noto topia ah